yo minasan dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas dan mereview anime yang tayang pada musim kali ini dan termasuk salah satu anime underrated yang memang enggak dikenal juga oleh banyak orang ya karena terlalu fokus ke kami sama Ninatahi Jujutsu Kaisen terus sama yang kemarin ya Tonikaku Kawaii Mimin akan membahas animenya satu per satu dan memang kalau Jujutsu Kaisen ini sudah dibahas ya oleh Mimin tinggal sisanya aja nah yang kedua Mimin akan membahas tentang Munonanana secara konsep anime ini tuh bagus banget kenapa Mimin bisa bilang bagus karena konsepnya ini mengusung kayak dari konsep dari game diadaptasi menjadi anime kenapa bisa bagus lagi nah kalian tahu kan bahwa di game Mongas kita ini mencari pengkhianat diantara kita semua nih Nah itu sih yang memang serunya akan ada saling fitnah mempitnah ya diantara teman kita sendiri kalau di game Mongas Nah kalau di sini kita akan mencari siapa pengkhianatnya atau siapa orangnya gitu kan sama aja ya sepertinya cuman memang kayak pokoknya game yang diadaptasi menjadi anime lah ini divisualisasikan secara lebih bagus dan tahun perilisannya pun sudah lama sebenarnya kalau kita berbicara secara manga manganya pun sudah dirilis di tahun 2016 dan memang banyak anime juga ya selain Munonanana yang mengusung konsep pengkhianat diantara kita jadi kita ini kayak crewmate yang mencari jadi impostornya ini siapa gitu kan ada beberapa anime ya kalau nggak salah tuh ada tangan ronpa dengan ronpa guys sama kanatanoastra Hai Nah kalau dengan ronpa ini Mimin kurang tahu ya karena belum nonton juga gitu kayak gimana ceritanya dan ya belum tahu juga detailnya seperti apa jadi kalau kalian yang tahu tentang tangan ronpa silahkan kalian tulis di kolom komentar apakah bagus nih anime atau enggak supaya Mimin tahu ya ceritanya kayak gimana atau ya minimal sinopsis ceritanya dari kalian yang udah nonton kalau untuk kanatanoastra ini sih bagus banget kenapa karena impostornya ini ditampilin di akhir episode telah menjalani beberapa perjalanan baru ditampilin ini penjahatnya di sini nah jadi itu sih yang bagusnya lebih bagus lagi yang sekarang Munonanana ini gila sih impostornya ini ditampilkan di episode pertama wah kayak pecah banget ya jadi kita tuh sudah tahu bahwa pengkhianatnya ini salah satunya si Nana nah si Nana ini mempunyai ini sorry mana ya tadi nah Munonanana ini mempunyai dua kepribadian ya atau alter ego gimana kalau bersikap sama orang-orang sekitar ini dia baik tapi kalau bersikap sama berhadapan individu ya antar misalkan dua orang nih aku sama sih anak ini bisa jahat banget bisa jadi handere guys nih jadi gini kan nggak mau kan kalau Mimin sih udah auto kabur tapi kan kita nggak tahu juga bahwa dirinya ini mempunyai kepribadian ganda serem sih asli serem sih kalau emang itu real di dunia nyata kayak ah n kayak janganlah ha gitu lah ampun ampun ya bubar udah bubar Nah itu kayak takut banget sih ya mudah-mudahan nggak ada nih nggak ada pengkhianatnya diantara kita yang gak ada mong as ya itu sih mudah-mudahan yang memang wah ini bagus sih konsepnya ya bisa sekali lagi ngomong bagus dan diadaptasi oleh studio Bridge yang sudah berpengalaman nih dalam menghasilkan beberapa anime kayak fairy tale series Evil Survivor 2 dan beberapa anime lainnya bahkan kalau kalian enggak tahu Saman King aja digarap sama studio ini kedepannya kalau kalian anak 2000-an pasti tahu sih yang memang udah nonton zamannya antv indosiar nah ini bakalan di remake sama Saman King eh sama studio tersebut untuk menggarap Saman King lebih tepatnya kayak gitu dengan grafis yang lebih wah lagi dan katanya akan berlanjut ya dari animenya yang sebelumnya ini akan dilanjut ke yang 2021 ini wah bakalan pecah sih 2021 ada bleach juga wah banyaklah pokoknya pokoknya kita fokus dulu nih ke Munonana Nah secara detail karakternya memang mirip ya sama animal lain dan mungkin nggak ada spesialnya ya biasa aja ini main karakternya ini ceweknya Sinana terus ini murid murid-murid baru yang bernama Onodera Kyoya jadi kayak yang ah apaan sih kayak karakternya ini sudah sering kita lihat ya terutama kalian yang udah sering nonton anime kayak ah ini memirip-mirip gitu ya tapi kalian harus nonton dulu nih di episode pertamanya karena mimpun dari awal udah ngerasa ini anime apaan sih nggak jelas gitu ya Haris juga mimin coba nonton paksa ya dari mimin untuk nonton ya udah bagus banget ini siapa lagi nih yang dihabisi di episode selanjutnya wah penasaran aja terus karena kita tuh akan mencari tahu dan mencari kebenarannya terus ending ini bekalan kayak gimana nah itu membuat kita berteori ya di kepala ini bagaimana atau siapa lagi orang yang akan dihabisi oleh Sinana tersebut wah banget sih secara grafis juga kayak nggak bagus-bagus amat tapi ya ngejelek-jelek amat standar lah ya ini pulaunya ya kayak ginilah jadi emang nggak bagus-bagus amat nggak spesial-spesial amat ya kayak gitulah cara musik wamin harus puji sih musiknya openingnya bagus banget jadi cukup terngiang-ngiang ya walaupun yang enggak terlalu gimana yang kepecah banget juga enggak tapi mudah terngiang-ngiang aja di otak sekali lu dengerin Oh nih cocoklah sama pembawaan dari animenya yang memang agak dark juga ya terus dari ending endingnya kurang suka jadi di skip ya tapi insert song itu pada episode pertama kayak lagu Naruto bro aduh Naruto banget kalau nggak Naruto ya buku no hero academia banget sih mirip banget sih padahal ini anime yang konsepnya kayak Darwin game atau Osama game di animation ya jadi mengeliminasi beberapa orang atau memusnahkan beberapa orang konsepnya sih sama-sama kayak gitu mungkin ya lanjut ke bagian storyline ya storyline ini menceritakan tentang anak-anak yang memiliki bakat nah mereka semua ini diasingkan ke sebuah pulau pulau ini seperti ini mereka semua ini dianggap spesial anak-anak yang berbakat ini karena memang dianggap punya bakat yang spesial ya dianggap istimewa lah sama pemerintahan juga jadi seluruh anak dari penjuru dunia diasingkan ke tempat ini ke pulau ini padahal setelah memasuki episode keduanya semuanya ini terungkap dan dalam semuanya adalah pemerintahnya sendiri yang memang jahat gitu ya jadi pemerintahnya ini menyuruh Sinana nih Sinana untuk membahasmi orang-orang yang mempunyai bakat katanya sih lebih baik mengorbankan beberapa anak demi menyelamatkan 10 juta umat manusia hmm Hong ya itu sebuah bohong belaka Nana ini mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran serta hati manusia ini memang luar biasa banget kemampuannya ya dan memang enggak ada ya bahkan di Boku no Hero Academy ini belum ada yang sampai seperti itu tetapi Munonana ini cukup unik ya kalau kita berbicara tentang storyline ya apalagi ini mempunyai alter ego atau dua kepribadian yang satu baik dan yang satunya lagi jahat guys yandere guys wah bar lah min gak tahu lagi ya kalau berteman sama orang yang kayak gini wah males banget nih bubar ya tapi kan kita nggak tahu juga bahwa orang yang imut dan sekawaii ini ternyata memiliki sikap yang yandere guys aduh min cukup kayak kayak kaget juga gitu ya ekspresi min kayak luar biasa kaget bahkan pada saat episode pertamanya saja nah si Nana ini diutus oleh pemerintahan ya min ulang sekali lagi bahwa si Nana untuk dapatkan pemerintahan dari atasannya untuk membahasmi orang-orang yang memiliki bakat atau quirk ya emang jahat banget sih pemerintahannya atau kayak mendoktrin kayak gitu atau gimana yang jelas Nana ini kayak masih kecil tapi pemikirannya udah luar biasa banget lu bayangin aja satu episode satu orang udah dihabisi lagi mana yang episode pertamanya ini yang ketua kelasnya wah gila sih terus yang keduanya ada lagi gitu kan ini akan terus berlanjut dan memang beda banget dari anime lain yang emang imposter atau pengkhianatnya itu ditampilkan pada awal eh pada akhir-akhir episode sedangkan pada anime Munonanana di awal episode-nya sudah ditampilkan ya secara orang jahatnya secara imposter ini sih ini gitu nggak ada lagi tapi mereka semua sekelas ini nggak tahu kan bahwa si penjahatnya ini si Nana nah dari sanalah yang akan menarik dan akan berduel sama si Onodera nah Onodera tuh kalau nggak masalah yang ini nah kan berduel sama sini sih Onodera ya adu otak adu bukti juga untuk mengungkap sebuah misteri yang memang belum terpecahkan Nah itu yang kayak nggak tahu kita udah tahu tapi si siswa-siswa di dalam sana nggak tahu kayak nah itu geregatnya tuh kayak dari sana gitu guys mungkin kayak em gitu gua mau nolongin gimana gitu kan di dunia nyata itu dunia hayalan gitu jadi nggak bisa gitu guys itulah menariknya dari anime ini yang memang beda banget dari anime lain mungkin kayak anime plopor ya mungkin ya bisa dibilang kalau secara konsep pengkhianatan atau imposter mungkin sudah ada tapi kalau yang kayak gini sih mungkin kayak gabungan dari beberapa anime digabungkan dimixing gitu kan Oh luar biasa sih memang selalu minta nantiin nih kapan nih episode ketiganya kapan nih padahal baru tayang kemarin kan episode keduanya Mimin udah nggak sabar banget sih mumpung masih anget juga ya Mimin langsung maraton dua episode ya curhat gitu luar biasa emang nah kenapa Bang diceritain akan bukan ada hewan ataupun monster buas bukan jadi enggak ada ya enggak ada monster ataupun hewan buas ban mereka ini didongengkan bahwa disana itu nantinya mereka ini akan disiapkan untuk melawan hewan-wan buas gitu padahal mereka ini cuma ditipu gitu kan makannya mereka ini merasa mungkin sekarang kayak belum merasa tertipu gitu ya kayak yang mereka ini dihadapkan Oh ini tuh lebih difokuskan ke fasilitas pelatihan mereka ini sekolah supaya dapat menghabisi monster-monster padahal emang enggak ada gitu guys itu kayak enggak ada demang enggak ada gitu monsternya ini malah si inana yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menghabisi orang-orang berbakat jadi yang berbahisi Nana ini menghabisi atau disuruh oleh pemerintah orang pemerintah untuk menghabisi di ini simen karakternya sama sih ini ataupun orang-orang lainnya di dalam asrama karena dianggap mengancam kepunahan umat manusia katanya sih kayak gitu ya Emang agak gak nyambung dan ngayalnya tuh tingkat tinggi banget ya jadi nggak usah dianggap serius juga kalian ya Nah ini mungkin gitu ya Mimin bakal berteori ini disclaimer aja berteori gitu guys nantinya orang yang sudah dihabisi oleh Sinana nasi ini Sinanao ini kejimana now ini akan balik lagi bersama teman-temannya yang sudah dihabisi oleh Sinana dan mengungkap bahwa si pemerintahan ini jahat dan bakal mengubah masa depan gitu ya nantinya orang-orang berbakat akan berdamai dengan orang-orang biasa Nah itu sih ending yang memang pingin Mimin saksikan ya mudah-mudahan seperti itu jangan sampai bad ending atau side ending aduh janganlah supaya naik juga gitu kan ratingnya Nah mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan tentang story lainnya Sorry kalau Mimin nggak pakai script juga jadi agak terbata-bata juga dalam ngomong ataupun dalam penyampaiannya kalaupun ada yang kurang silahkan kalian tulis di kolom komentar pokoknya jangan lupa di like comment dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian kalau pun kalian ada saran yang anime lain gitu tulis juga di kolom komentar karena anime bukan kartun Goodbye guys ini ini selamat menikmati